Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang dikatakan kita sama-sama membaca umul kitab al-fatihah Mudah-mudahan untuk mendapat barakah yang lebih luas dalam majlis Di hari Jumat ini ya Jumat, petang, menjelang matahari terbenam itu Waktunya sangat mustajab sekali Barakahnya luar biasa Apalagi bulan Ramadan ya Al-Fatiha Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalemin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'ubudwa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzin an'amta alaihim Ghairil ma'udubi alaihim Waladhalin Amin Amin, amin Kita terus saja kepada Tajuk ya Mau di-share ya Ada share screen ya Hari ini Belum dibuka ya Hari ini Kita nak lanjutkan Tajuk dari awal Tentang Doa Rabbana'atina Fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina'azab benar Doa yang Mungkin majoriti Tertinggi umat Islam Selalu baca ya Alhamdulillah Doa pilihan Rasulullah Assalamuala'atina Ini mouse Mouse screen ya Hari ini Kita bersama kisah Suami saleh Minggu lepas Kita bersama kisah Seorang anak salehah Yang berusia 17 tahun Ternyata berkat doa Anak salehah Bapaknya yang koma terlantar Di hospital 15 tahun Ternyata Allah dengar doa Ini Inilah Di antara hasanah Di dunia Dalam perbincangan awal Kita ada cakap Hasanah dunia Orang itu mempunyai Anak yang saleh salehah Isteri salehah Suami Saleh Macam mana nak share screen ya Belum dibuka apanya Masih Disable Ya Apa namanya ini KM belum masuk KM Baik 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 Di sini Cerita seorang suami Suami saleh Yang berusaha Merawat istrinya yang sakit Dalam cerita yang lepas Si anak yang merawat Bapaknya Meru'yah bapaknya Ini Si suami Si suami ya Ceritanya Pasangan suami istri Yang Isterinya sakit Subhanallah Sakitnya ada 4-5 macam penyakit Yang dialaminya Orang ini sakit Berhabis Kemudian Doktor di hospital Menyatakan Orang ini sakit Ini yang unik ya Tetapi Doktor yang berjumpa Di majjid Mensahkan Orang ini tidak sakit Subhanallah Ini Pengalaman Suami yang saleh Dengan doktor yang saleh Belum boleh share ya Jadi ceritanya macam mana Ceritanya Suami ini pencinta masjid Tidak tinggal Semua yang berjamaah Lalu Berjumpalah dengan doktor Yang pencinta masjid Di masjid Lalu dokter ini Bercerita sama Si suami cerita sama Doktor Istri saya sakit Dan kami sudah Buat perjanjian Apoyment dengan Doktor-doktor pakar Katanya Saya sangat Mengharapkan Agar dokter dapat Memeriksa kesehatan istri saya Sebelum kami Sebelum kami Jumpa Jumpa doktor Belum dibuka ya Oke lah Tak apa Tak apa Sabar saja Dalam Quran Dalam Quran cakap Fasabrun jamil Sabar itu indah Baik Yang jelasnya apa Yang jelasnya Doktor Yang berjumpa di majid Cakap sama Si suami Bawalah istri Tuhan Ke pejabat saya Pendek ceritanya Dibawalah Si istri tadi Berjumpa doktor pakar Ini doktor pakar ya Ini ada bukunya Nanti kalau Jemaah mau bukunya Ada bukunya Cerita diambil Daripada buku Ada sumbernya Ada rujukannya Jadi Bila Si suami sudah Membawa istrinya Si pesakit Di hospital Dilihat oleh doktor Yang merawat Namanya dokter Khalid Abdul Aziz Aljubair Masih hidup orangnya Masih aktif Kata dokter Ajah tidak sakit Nah ini ya Uniknya Kata dokter Ajah tidak sakit Padahal Sudah 4-5 orang Dokter pakar Mengesahkan dia sakit Dokter yang berhati Majid Dokter yang berhati Al-Quran Dokter yang ada Allah di hatinya Bahkan space Allah Penuh di hatinya Mengatakan Si pesakit ini Tidak sakit Jadi Begitulah Realiti kehidupannya Ramai Ramai Di antara pesakit Di hospital Atau di rumah Sebenarnya Mereka tidak sakit Tapi Mereka merasa sakit Dan doktor Mendapati Gejala-gejala Penyakit Pada pesakit itu Ini Ini salah satu Sunnatullah Subhanallah Tapi doktor Yang dekat dengan Allah Mengatakan Orang itu tidak sakit Inilah ya Lantas apa Lantas dokter tadi Menanya Si pesakit ini Empat lima pertanyaan Ini patut kita tanya Sama diri kita Pertanyaan pertama Katanya Adakah Puan solat subuh Tepat waktu Dia tanya solat subuh dulu Dia cakap Kadang-kadang terlambat Dia terus terang Kadang-kadang terlambat Katanya Orang yang terlambat Semua subuhnya Berarti hatinya lalai Kalau dia tidak lalai Dia mesti bangun Sebelum Azan berkumandang Dia mesti Bertahajud Orang dulu Dia bila malam hari Tidak bertahajud Pagi-pagi menangis Menangis Jadi ditanya oleh doktor tadi Adakah Puan solat subuh Tepat waktunya Dia cakap Dia cakap Kadang-kadang terlambat Atau tidak Istiqamah solat di awal waktu Satu Yang kedua Dia cakap Adakah Puan baca Quran Setidak teratur setiap hari Contohnya Saya tuju sehari Contohnya ya Dia cakap Tidak Dua sudah ya Inilah punca Ataupun faktor utama Menyebabkan Rantuan sakit Pertama Solat tidak teratur Yang kedua Quran tidak dibaca Pertanyaan ketiga Ditanyanya Adakah Puan Suka berinteraksi Dengan media elektronik Ia katanya Saya suka Mendengar lagu ini Menonton drama ini Film ini Dicakap Berarti Orang yang lebih Yang lebih mengutamakan Media elektronik Daripada Media langit Media langit Al-Quran Berarti dia Menempah penyakit Na'udzubillah Na'udzubillah Pertanyaan berikutnya Adakah Puan Mengharapkan Kesembuhan Dari Allah Tentu ya betul Katanya Tentunya Katanya Pada Zahirnya Semua orang yang sakit Ingin Mengharapkan Kesembuhan Dari Allah Sebenarnya Tapi pada Realitinya Kalau orang Ingin mengharapkan Kesembuhan Dari Allah Patutnya Peganglah Kitabullah Secara istiqamah Apalagi bulan Ramadhan Yang kedua Patutnya Jagalah Semayang tahajud Apalagi bulan Ramadhan Yang ketiga Jauhilah Media yang Melalaikan Kita dari Allah Kalau media itu Masih Di apa Masih Masih Kita Terintang Dibuatnya Berarti Hati itu Masih Berpotensi Untuk jadi Sarang penyakit Dia penyakit Jasmani Ini datangnya Dari hati Kalau hati yang Sehat Insyaallah Dia akan Terselamat Dari Penyakit Jasmani Baik Seterusnya Apa Tadi sudah Diantar Nota Arah group Arah Arah Mungkin boleh Sudah kongsi Kalau Walaupun Tidak ada Screen Sudah ada Dalam Handphone Barangkali Dicaka Waktu Dr. Khalid Konsultasi Dengan si pesakit Bersama Suaminya Yang Menariknya Kata Dr. Khalid Si istri ini Si pesakit ini Mendengar Apa yang Saya cakapkan Sepenuh hatinya Macam Orang Mengantuk Dikasih bantal Orang yang Haus Dikasih minum Begitulah Orang ini Mendengar ilmu Yang dicurahkan Oleh Dr. Khalid Lantas Katanya Terakhir sekali Dr. Khalid Mengatakan Baiklah Katanya Cobalah dulu Baca Quran Teratur setiap hari Kalau mampu Baca satu juz Satu hari Karena baca Satu juz Kalau orang itu Serius Dia mesti mampu Karena tolong dia Yang kedua Tolong jaga Solat waktu Tepat waktunya Jangan pernah terlambat Apalagi Kada Kata Dr. Khalid Yang ketiga Solat tahajud Yang keempat Membaca Quran Seterusnya Bergantung kepada Allah Berharap kepada Allah Bertawakul Atau kata orang Melayu Tawakal kepada Allah Tawakal Apa itu tawakal Tawakal kita menyerahkan Perihal kita kepada Allah Setelah kita berusaha Dengan maksimum Bukan Berserah tanpa usaha Kalau berserah tanpa usaha Itu tawakal namanya Tawakal Kalau berserah dengan usaha Tawakal Baik Lantas Apa yang terjadi Setelah Pertemuan pertama Dr. Khalid Memberi Empat lima Solusi Untuk si pesakit ini Kemudian dia pulang Balik Balik Quran hari-hari Solat Tepat waktu Kalau boleh Jangan lupa juga Sembayang sunat Khabilih Abang Diyah Kemudian Solat Apa tadi Solat Salat Tahjud Al-Quran Dan Bergantung kepada Allah Bermunajat kepada Allah Kira-kira Dua-tiga minggu Saya sudah itu Berjumpa lagi Dr. Khalid Dengan suami Si pesakit Di majid Ini hati majid Suami hati majid Doktor hati majid Dia tanya Kalau bahasa Arabnya Apa kabar Orang rumah Kata si suami Alhamdulillah Katanya Dua-tiga minggu ini Dia tekun Mengamalkan Apa yang dikatakan Oleh Dr. Khalid Alhamdulillah Katanya Kami sudah Pergi jumpa Doktor Ternyata Tidak ada Penyakitnya Subhanallah Tidak ada Penyakitnya Betul yang Doktor cakap Istri saya Sihat Padahal Sebelum Mengamalkan Solusi Ataupun Cadangan Yang diberi Oleh Dr. Khalid Dia itu Sakit Sakit Dan sakit Nanti dalam Nota Boleh Dibaca Secara terperinci Jenis-jenis Penyakit Yang dialaminya Bahkan Katanya Bahkan Kata si suami Istri saya ini Sekarang melihat Dunia ini Katanya Macam Tidak ada Nilainya Sebesar Atau senilai Sayap nyamuk Orang yang dipilih Allah ya Kekasih Allah Orang yang dipilih Allah Dia tidak melihat Dunia ini Dia melihat Allah Dia melihat Akhirat Dia melihat Jannah Dia melihat Alam kubur Dia melihat Padang Mahsyar Hari-hari nampak Sama dia Rumah itu Akan tinggal Kereta Tidak akan dibawa Duit-duit juga Kekayaan Asset Ahli keluarga Nanti semua Semua akan berpisah Yang akan tetap Bersama kita ini Adalah Allah Kalau Allah Ada di hati Bila orang itu meninggal Allah akan jaga dia Inilah kisah Suami Saleh Berhati masjid Waktu istrinya sakit Dia membantu Istrinya untuk Apa itu Merawat penyakit Yang diderita oleh Si Istri Patutnya suami Saleh dengan Istri Saleh Ibarat Aor dengan Tebing Saling kerjasama Mencari Ridha Allah Itu kisah pertama Ini ada Dua tajuk hari ini Kisah kedua Bismillah Belum dapat juga Ditayangkan Sekiranya Tak apalah Kisah kedua Kisah Si suami Saleh Dan Istri Salehah Pencinta Al-Quran Subhanallah Tadi pencinta Majid Tapi walaupun Kita katakan Pencinta Majid Orang pencinta Majid itu Mesti cinta Al-Quran Dia tidak dapat Berpisah Karena kenapa Dia cinta Majid Karena dia cinta Allah Kenapa dia ke Majid Dia mau Ke rumah Allah Orang yang Pergi ke rumah Allah Patutnya Membawa hati Al-Quran Di hatinya Jangan pergi ke Majid Membawa hati lain Contohnya Pergi ke Majid Tapi hati yang Dibawanya hati Samsung Hati Oppo Itu tidak jadi Nanti Duduk Keadaan dia duduk Di Majid Kalau tidak membawa hati Al-Quran Hatinya tidak akan Dirawat Allah tidak akan Merawat hatinya Dia mesti Apa itu Mesti Komplet Hati Majid Hati Al-Quran Ini kisah orang yang Hati Al-Quran Dia sakit Subhanallah Lalu Bila dicek oleh dokter Ternyata dia kena Kanser Kata dokter Umurnya Paling lama Paling lama 6 bulan Menurut Pengalaman dokter pakar Gejala-gejala Yang dihadapi orang ini Usianya tidak Kelebih dari 6 bulan Subhanallah Pendek ceritanya Setelah dia periksa Di rumah sakit Di hospital Dia pun balik ke rumah Yang hebat Istrinya juga Hebat Dua-dua hebat Lalu mereka Berunding Apa Hasil perundingannya Mereka Bertahajud Membaca Quran Baca Yasin Di malam hari Jam 3 Jam 3 Jam 3 Bangun Baca Yasin Satu malam Tujuh kali Bukan sekali ya Bukan baca Yasin Lepas Maghrib Lepas Isya Baca Yasin Pukul 3 Ini kalau kita Mau mengamalkan Ini Bagus sekali ya Cobalah Sebelum sahur Baca Yasin Tiga kali Lima kali Tujuh kali Ada-ada masalah Ya Allah Saya masalah Masalah saya sekian-sekian Ya Allah Tolonglah selesaikan Masalah ini Orang ini Dia baca Yasin Tujuh kali Subhanallah Tujuh malam Betul turut Dengan niat Allah memberi Syifa Dengan niat Al-Istishfa Supaya Allah Menganugerahi Kesihatan Itu niatnya Bila kita Baca Yasin Baca Quran ya Bukan Yasin Yasin saja Terutama Yasin lah Kita boleh Meniatkan Apa-apa saja Amba ada Jumpa jemaah Di Majumar Ali Ustaz katanya Saya kalau ada Hajat besar Saya akan baca Quran 30 juz Insya Allah Kurang dari Seminggu Akan selesai Saya buat Insya Allah Dan hajat saya itu Biasanya akan dapat Subhanallah Jadi orang ini Dia fokus kepada Yasin Baca Yasin Subhanallah Bila sudah Tujuh malam Betul turut Setiap malam Tujuh kali Berarti berapa kali Dibacanya itu Semuanya Tujuh kali tujuh Berapa 49 ya 49 ya 49 kali Kemudian Pergilah Dia ke hospital Periksa dokter Ternyata Tidak ada Kansernya Subhanallah Inilah Hasanah di dunia Suami Soleh Istri Solehah Boleh merawat Diri Dengan diri Sendiri Dengan pertolongan Allah Subhanallah Bayangkan Kalau mereka Tidak bermunajat Jam 3 ya Bayangkan Kalau mereka Tidak Baca Yasin Sisi istri Akan kehilangan Suami Karena dokter Pakar Mengesahkan Dia Paling lama Usianya 6 bulan Lalu Bila Berjumpa dokter Pakar Yang memeriksa File Sipasakit Ini Si suami Ini Betul Kaini Nomor IC Botol Kaini File Iya Katanya Ini Nomor IC Saya Mustahil Kamu Masih Hidup Patutnya Kamu Sudah Dalam Perut Bumi Mustahil Kamu Masih Berada Di atas Bumi Menghuruf Udara Dengan Selesa Apa Yang Kamu Buat Apa Yang Kamu Amalkan Dokter Pula Belajar Sama Sipasakit Macam Mana Nak Merawat Kanser Subhanallah Inilah Allah Kasih Kita Bulan Ramadhan Bulan Al-Quran Hari ini Tajuk Khutbah Jumat Tentang Al-Quran Kalau orang itu Belum baca Quran Lagi Menangislah Kepada Allah Ya Allah Saya sudah Ini sudah Hampir Pertengah Ramadhan Quran Belum dipegang Lagi Ya Allah Sejus pun Belum dapat Lagi Ya Allah Menangislah Nanti Nanti Kalau Berlalu Ramadhan Quran Tak Dipegang Ramadhan Mungkin Akan Tak ada Nilai Di sisi Allah Seperti yang disorot Dalam khutbah Jumat Minggu Lepas Katanya Ramai Orang puasa Satu Dia hanya Lapar Dan dahaga Saja Hasilnya Tidak ada Hasilnya Tidak ada Kita Hasilnya Paling kurang Kita Menyemai Menyiram Menjaga Cinta Kitabullah Dalam bulan Ramadhan Ini Begitulah Ya Begitulah Dua kisah Dua kisah Pertama Tadi Kisah Si istri Yang Sakit Ini pula Si suami Yang sakit Tapi Istrinya Support Suaminya Yang sakit Sama-sama Baca Quran Bangun Pukul Tiga Baca Yasin Dengan Penghayatan Kalau boleh Baca Yasin Dengan Penghayatan Dengan Beniat Supaya Allah Menunaikan Hajat Kita Dalam Adis Dikatakan Orang Yang Tekun Membaca Al-Quran Ataupun Berzikir Kalau Dia Tidak Sembayang Kalau Dia Berzikir Orang Yang Tekun Baca Quran Dan Tekun Berzikir Hajat Akan Ditunaikan Allah Walaupun Dia Tidak Minta Jadi Kalau Ada Dua Orang Dodok Satu Berdoa Berdoa Panjang Doanya Keluar Air Matanya Berdoa Yang Satu Lagi Dia Baca Quran Dia Berzikir Baca Quran Berzikir Baca Quran Berzikir Menurut Menurut Hadis Orang Yang Tekun Membaca Quran Yang Rajin Berzikir Akan Ditunaikan Hajatnya Lebih Daripada Orang Yang Banyak Berdoa Dalam Tekn Bahasa Arabnya Orang Yang Tekun Membaca Quran Orang Yang Berzikir Hajatnya Akan Ditunaikan Allah Lebih Daripada Hajat Orang Berdoa Doa Itu Betul Kita Memang Disuruh Berdoa Tapi Kalau Ingin Doa Diijabah Allah Doa Ingin Dikabul Allah Banyak Kalah Quran Banyak Zikir Subhanallah Kalau Boleh Ditingkatkan Penghayatannya Karena Baca Quran Dalam Al-Alam Khususnya Menurut Ulama Tilawah Tilawatan Tilawah Quran Ada Dua Kategori Satu Tilawah Ta'abud Baca Quran Mencari Pahala Mengambil Pahala Dalam Kutuhan Jum'at Disebut Hari Ini Satu Huruf Sepuluh Poin Subhanallah Itu Namanya Membaca Quran Mencari Pahala Memang Disuruh Yang Kedua Tilawah Tadabur Membaca Untuk Merasakan Kemanisan Kalamullah Kalau Boleh Quran Itu Nak Singgah Di Hati Kalau Boleh Quran Itu Mau Lekat Di Hati Bertempat Di Hati Bila Kita Baca Subhanallah Walaupun Ayat Pendek Ayat Pendek Tadi Sempat Berbincang Dengan Jemaah Di Surau Tadi Solat Asr Solat Di Surau Ada Dua Patah Perkataan Dalam Al-Quran Kalau Kita Perhatikan Insyaallah Hidup Selamat Ayat Terakhir Dalam Surah Al-Alak Ayat Terakhir Apa Dua patah Perkataan Saja Wajud Waktarib Bersujudlah Di hadapan Allah Nikmati Rasa Kedekatan Dengan Allah Artinya Apa Bila Kita Sujud Kita Karena Merasa Kita Dekat Dengan Allah Allah Tetap Dekat Dengan Kita Allah Tetap Dekat Dengan Orang Cuma Orang Adakah Dia Dekat Dengan Allah Atau Tidak Wajud Waktarib Bersujudlah Dan Nikmatilah Rasa Kedekatan Dirimu Kepada Allah Bagaimana Rasanya Itu Karena Dilatih Di luar Salat Karena Dilatih Di luar Salat Subhanallah Begitulah Katanya Disini Menangis Jika Jika Membaca Quran Contohnya Ayat-ayat Tentang Tentang Ancaman Tentang Hari Kiamat Coba Kita Perhatikan Contohnya Ayat Dalam Surah Surah Apa Surah Abasa Di pengunjung Surah Ada Ayat Peringatan Di sana Ini perlu Kita Perhatikan Pada Hari Kiamat Nanti Orang Akan Lari Daripada Sudaranya Daripada Ibunya Daripada Istrinya Daripada Anaknya Artinya Apa Walaupun Ibu Depan Mata Anak Depan Mata Suami Tercinta Istri Tercinta Depan Mata Orang Tidak Peduli Nanti Di sana Masing Sibuk Dengan Urusan Diri Sendiri Bila Kita Baca Ini Ya Allah Macam mana Nak Menyelamatkan Diri Macam mana Nak Menyelamatkan Istri Anak 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 Caranya Dengan Mencintai Allah Dengan Banyak Apa Itu Mendekatkan Diri Kepada Allah Bila Bila orang Mencintai Allah Allah Akan Mencintainya Kalau Cinta Allah Belum Ada Di Hati Lagi Macam mana Allah Tidak Mencintai Orang Tidak Cinta Allah Tidak Di Hatinya Berarti Seakan Akan Dia Tidak Perlu Allah Seakan Seakan Dia Tidak Perlu Allah Tapi Dia Tidak Cakap Tapi Yang Bicakap Realitinya Orang Yang Belum Ada Allah Di Hatinya Belum Ada Masjid Di Hatinya Belum Ada Quran Di Hatinya Belum Ada Tahajud Di Hatinya Berarti Seakan Ya Allah Saya Tidak Perlulah Tapi Dia Tak Cakap Yang Bicakap Itu Apa Realiti Namanya Kalau Bahasa Arabnya Lisan Hal Namanya Orang Makal Tutur Kata Ungkapannya Ucapannya Ada Perihalnya Orang Yang Tak Mau Kemajid Kenapa Dia Tak Kemajid Seakan Dia Bercakap Ya Allah Saya Tak Perlu Mejid Waktu Azan Sebu Berkumadang Saya Perlu Tempat Tidur Dan Selimut Bilih Ekon La Ilaha Ilallah Subhanallah Saya Perlu Isteri Saya Saya Perlu Suami Saya Saya Perlu Rumah Saja Rumah Yang Selesa Saya Tak Perlu Rumah Itulah Bahasa Realiti Orang Yang Tidak Kemajid Di Pagi Hari Padahal Ramadhan Bulan Yang Hati Kata Lembut Dan Pekat Untuk Mencintai Rumah Allah Mencintai Kitab Allah Tapi Ternyata Masih Ramai Orang Yang Belum Penuh Sembayang Lima Waktu Di Rumah Allah Itu Orang Yang Rugi Rugi Dan Rugi Subhanallah Subhanallah Mudah Mudah Bermanfaat Bagian Bani Tajuk Rabbana Atina Fidun Hasanah Kita Bincang Dari Awal Kita Boleh Kekalkan Sampai Penghujung Ramadhan Nanti Kita Akan Kemukan Cerita Kisah Kisah Orang Salih Yang Hidup Mereka Dapat Hasanah Di Dunia Dan Hasanah Di Akhirat Kita Kalau Belajar Dari Cerita Lebih Senang Kisah Pertama Di awal Pertemuan Disampaikan Kisah Pengantan Baru Suami Istri Yang Berhati Majid Berhati Allah Allah Ada di Hati Mereka Lalu Istrinya Meninggal Waktu Sujud Dalam Salat Tak Ada Sakit Kisah Kedua Itulah Si Ale Yang Bapaknya Koma Si Anak Yang Bapaknya Koma 17 Tahun Berkat Kikian Dia Berdoa Akhirnya Subhanallah Dalam Beberapa Jam Hitungan Jam Bapaknya Boleh Sehat Dengan Kekuatan Doa Dan Munajat Si Anak Kisah Hari Ini Ada Dua Pertama Kisah Si Istri Yang Sakit Yang Sudah Disahkan Oleh Doktor Pakar Yang Banyak Penyakit Yang Dihadapinya Tapi Ternyata Tidak Ada Sakit Hanya Perlu Menghadap Ke Langit Saja Tadahkan Tangan Menangis Di Ujung Malam Buka Quran No TV No Samsung Yang Banyak Menjajah Hati Manusia Sekarang Media Elektronik Yang Ada Samsung Quran Tidak Ada Surah Abasan Tidak Surah Yasin Tidak Ada Itu Bahaya Bahaya Dunia Bahaya Akhirat Tidak Dapat Hasanah Di Dunia Dan Apalagi Hasanah Di Akhirat Nak Hasanah Di Dunia Hasanah Di Akhirat Adalah Dengan Taat Kepada Allah Kembali Kepada Allah Dengan Itu Allah Akan Lebih Mencinta Kita Lagi Mudah Mudah Begitulah Dulu Yang Penting Tajuk Ini Kita Akan Kekalkan Sampai Ke Penghujung Ramadhan Abah Lihat Nanti Bila Sudah Selesai Ramadhan Kita Boleh Teribitkan Satu Buku Tentang Syarah Doa Rabbana Hatina Fidun Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Azab Benar Kita Boleh Teribit Satu Buku Berdasarkan Kisah Kisah Salihin Macam Mana Mencapai Hasanah Fidun Ya Macam Mana Mencapai Hasanah Akhirat Macam Mana Terpelihara Daripada Azab Benar Wakina Azab Benar Begitulah Ya Mudah Mudahan Allah Merahmati Kita Semuanya Barakallahu Fikum Jazakum Allah Khairan